Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Kuri yang saya hormati Video ini menanggapi banyaknya yang bertanya berkaitan dengan Pemanggilan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024 Banyak yang menyampaikan bahwa Kenapa saya belum terpanggil PPG tahun 2024 Padahal usia masa kerja sudah lama Bapak dan Ibu ini beberapa kriteria Apabila Bapak Ibu ingin dipanggil PPG dalam jabatan Lalu kemudian di saat ini Kemudian juga sedang melakukan piloting PPG tahap 2 Untuk dari 120 perguruan tinggi Bapak dan Ibu mari kita lihat kriterianya Nah ada pertanyaan di Q&A Kenapa saya belum terpanggil piloting PPG tahun 2004 Yang pertama terkait dengan piloting 2 ini adalah kriterianya Yang pertama lulus seleksi administrasi tahun 2023 Jadi Bapak Ibu yang terpanggil untuk PPG tahun 2024 ini adalah Peserta yang telah lolos seleksi administrasi di tahun 2023 Apabila Bapak dan Ibu sudah Lalu diperingkatkan ya Yang nomor 2 itu pemeringkatan berdasarkan usia Kemudian riwayat masa kerja di Dapodi Jadi jadi usia dan riwayat masa kerja di Dapodi Kemudian yang ketiga Tercatat di satuan pendidikan formal Jadi Bapak Ibu tercatat di TK, SD, SMP, SMA, SMK Jadi ada di pendidikan formal Kemudian yang keempat Sarat NIK-nya Nomor kependudukannya Itu tervalidasi di Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Melalui aplikasi perpal PTK di sekolah Jadi Bapak dan Ibu silakan Untuk memvalidasi NIK Silakan lakukan perpal PTK terlebih Jadi ini adalah kriteria Pemanggilan peserta PPG tahun 2024 Lalu kemudian Bapak dan Ibu Semua pemanggilan PPG itu Melalui akun SIM PKB-nya masing-masing Jadi Bapak dan Ibu bagi yang belum terpanggil Mohon silakan pantau SIM PKB-nya Karena saat ini sedang dilakukan piroting Oleh 120 bulan tinggi penyelenggara PPG Dan semuanya itu Pemberitahuannya melalui SIM PKB masing-masing Nah di surat Kemdikbud Ada bagi Bapak Ibu yang sudah terpanggil Kemdikbud sudah melayangkan surat Berkaitan dengan Ini berkaitan dengan Pelaksanaan piloting pendidikan profesi guru Bagi guru tertentu Nah kalau istilahnya sekarang namanya bagi guru tertentu Dalam jabatan tahun 2024 Silakan Bapak dan Ibu Bagi yang sudah Bagi yang sudah terpanggil Apa yang perlu dipersiapkan Bapak dan Ibu Dan jadwalnya kapan saja Yang pertama itu pemanggilan peserta di SIM PKB Pada periode 20 sampai dengan 28 Agustus Bapak Ibu silakan Dicek SIM PKB Kemudian Lapor diri dan orientasi di LPTK Tanggal 22 sampai tanggal 28 Mohon Panto juga Kepadaan Ibu Lapor diri dan orientasi di LPTK Lembaga pendidik dan tenaga kependidikan Kemudian pembelajaran mandiri di PMM Jadi sekarang pelaksanaan pembelajarannya melalui Platform Merdeka Mengajar Itu mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 8 Oktober Kemudian Pendaftaran UKPPG di PMM Tanggal 16 September sampai dengan 8 Oktober Kemudian pelaksanaan Kujian tertulis di proses komputer tanggal 18 sampai 22 Nomornya itu tanggal 12 November Nah Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu Ketentuannya yang pertama pakta integritas Ini di lampiran Di lampiran itu ada pakta integritasnya Kemudian biodata mahasiswa Sesuai dengan format dari PDDKT Scan ijazah S1 atau D4 yang dilegalisir Scan transcript nilai S1 atau D4 Scan kartu identitas atau KTP atau SIM Scan foto berwarna 4.6 Scan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan Puskas mas, rumah sakit, teknik atau layanan yang disampai diberikan oleh pemerintah Suka terangan berkelakuan baik dari pemerintahan Scan surat bebas narkotika, skorip narkotika, dan zat aditik lainnya Dari puskas mas, RSUD, tempat, atau pemerintah, atau BNN Scan NTWP bagi yang memiliki tambahan perseratan lain dari LPTK masing-masing Jadi kalau ada LPTK yang memberikan perseratan itu nanti akan diberikan Ini adalah contoh pemerintah Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah terpanggil Silahkan dipantau di SIMPKB-nya, ikuti alurnya Pendidikannya juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Jangan dianggap mudah Lakukan dengan serius Insya Allah Bapak Ibu akan lulus Apa namanya, ujian terpulis di SIMPKB-nya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih